Kehidupan manusia sangat bergantung pada zat gizi satu ini. Apa kalian tahu zat gizi apakah yang kumaksud? Yep, sekalian benar. Protein merupakan zat gizi yang paling penting bagi kehidupan manusia. Protein berarti menduduki tempat pertama dan terpenting. Protein ini terdiri dari beberapa jenis dan juga memiliki beberapa fungsi bagi tubuh. Apa saja kah itu? Video kali ini ilmu giziku akan membahas mengenai protein. Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Protein merupakan senyawa yang terdapat dalam setiap sel-sel kehidupan. Hampir setengah berat kering dan 20% dari berat total manusia adalah protein. Oleh karena itu, protein merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh. Sesuai dengan fungsinya, sebagai terguna makanan, protein berperan penting sebagai zat pembangun tubuh. Protein terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, protein hormon. Berfungsi sebagai bahan dasar pembentuk hormon. Hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan kimia. Yang kedua, protein enzim. Bertugas sebagai pembentuk enzim. Enzim berfungsi untuk mendukung terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh. Yang ketiga, protein struktural. Berfungsi sebagai komponen penting yang membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Yang keempat, protein antibodi. Bertindak sebagai komponen pembentuk antibodi di dalam tubuh. Berfungsi untuk melindungi tubuh dari adanya zat asing atau organisme asing yang memasuki tubuh. Yang kelima, protein transport. Berfungsi sebagai pengantar molekul dan zat-zat gizi di dalam tubuh, keluar dan masuk ke dalam sel. Contohnya adalah hemoglobin yang akan mengikat oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke jaringan yang membutuhkan oksigen. Yang keenam, yaitu protein pengikat. Berfungsi untuk mengikat zat gizi dan molekul untuk digunakan nantinya. Contohnya adalah pengikat zat besi. Ketika nantinya zat besi dibutuhkan lagi untuk membentuk sel darah merah, maka zat besi akan dilepaskan. Dan yang ketujuh, protein penggerak. Mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak dan juga otot saat berkontraksi. Saat tubuh bergerak, akan terjadi kontraksi otot saat kontraksi inilah peran protein penggerak dibutuhkan. Zat terkecil dari protein dinamakan asam amino. Asam amino inilah yang nantinya akan diserap oleh tubuh kita. Terdapat tiga jenis asam amino, yaitu asam amino esensial yang tidak dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh, sehingga memerlukan asupan dari luar. Asam amino semi-esensial dapat disintesis oleh tubuh dan hanya dibutuhkan ketika sakit, terluka, atau mengalami stres. Asam amino non-esensial juga dapat disintesis oleh tubuh bila tubuh kita tidak mendapatkan asupan dari makanan. Sumber protein berasal dari hewani, yaitu daging, unggas, ikan, telur, susu, dan hasil olahannya, serta dari nabati atau tumbuhan, yaitu tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sumber hewani mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Kekurangannya adalah jumlah kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi, serta harga yang relatif lebih mahal. Sumber nabati memiliki keunggulan, yaitu kandungan lemak tak jenuh lebih tinggi, kandungan isoflavon yang tidak ada dalam protein hewani, dan juga harganya jauh lebih murah. Kelemahannya yaitu proses pengolahannya yang kurang higienis. Selain menjadi zat pembangun, protein memiliki fungsi lain, yaitu meningkatkan sistem imun, memperbaiki jaringan tubuh, dan menghasilkan hormon dan enzim. Kebutuhan protein tiap individu berbeda, tergantung dengan jenis kelamin dan usia. Kamu bisa melihat kebutuhan protein kamu dalam sehari pada tabel angka kecukupan gizi. Sekarang kamu sudah mengetahui tentang zat gizi protein. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Shiva Pravita Suri dari Ilmu Giziku, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!